Hai masalah sih Itu artinya udah lama Tidak bertemu Tum kesehu Betiku Atau Tum hari tabiat kesehu Tum hari tabiat kesehu Tum hari tabiat kesehu Tum hari tabiat Kesehu Tum hari ngapain aja Nengi tabiat Tabiat tuh apa inget gak Tabiat Ketemu Melka ya Tabiat itu Kayaknya ada di Pertemuan ke-8 Atau ke-9 Pertemuan ke-9 Pertemuan ke-9 Pertemuan ke-9 Pertemuan ke-9 Pertemuan ke-9 Terima kasih. 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 Hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. perception. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kehna, verb dasarnya Kehna, jadi Keh-T Kehna atau apa? Kehna 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 Ada di pelajaran ke-8 Yang kumpulan-kumpulan verb-verb itu Kehna Yang di list verb yang kedua Kayaknya Melga ya Kehna ya Apa? Kehna Kehna itu apa? Kehna Kehna itu Bukan sakit ya? Bukan Sakit bimar Kalau Kehna Verbnya Kehna Tidak hadir Oh Nih nih Kehna Coba ya Sebentar Yang ini Saya share Bentar ya Nah itu Bilang Bukan sih Mengatakan Bilang Ya 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 Jadi Dian 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 bilang ke saya Dian 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 bilang ke saya Bentar Bentar Oke Ini ya Sudah kelihatan ya Oke Jadi kita hari ini Mau lanjut ke Pembahasan soal Ini Nah Cara kita membuat Kalimat perintah Atau Atau ajakan Ya Gimana cara membuat Kalimat perintah Atau ajakan Sama Pemakaian lain Dari verb Ana Ana kan kemarin apa Kalau arti dasarnya Verb Ana itu artinya Apa Ana Apa itu Ana Ini Ana Artinya Tau Itu Janna Kalau tahu Janna Kalau Ana 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 Datang Ada Ana itu Datang ya Artinya Keremu Gak ketemu Gak ketemu Gak ketemu Nanti Dicari ya Oke Jadi Ana Artinya Datang Nah Sekarang kita Lihat Pemakaian lain Untuk Ana Buat Fungsinya Jadi apa Jadi Hari ini Kita dua Ini aja Kita bahas Oke Sekarang kita Langsung Lanjut Ke tugas Kemarin Rizky Belum Tugas Ya Rizky Kita bahas Langsung Tugasnya Kemarin Ini kan Sudah Waktu Kelas Kita udah Bahas Sekarang Kita bahas Yang tugas Yang ini Suwati senang Bahwa Sita Suka Sama Ram Nah Kemarin Gak suwati senang Kalau senang Kemarin Pake apa Ingat gak Yang ada Pake Ko Itu Dia pake Kata apa Kalau senang Saya senang Apa bilangnya Kalau nama orang Pake ko Kan Berarti Sita Ko Ram Pas Oke Tapi yang ini depannya dulu Suwati senang Itu gimana Ngomong Suwati Khus Suwati Khus Oke Suwati Ko Khus He Gitu Ada taban Ko nya Kalau senang Jadi Suwati Ko Khus He Jadi Suwati senang Suwati Ko Khus He Oh Sorry Suwati Ko Khus 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 K Sita Suka Sama Ram Berarti Gimana Ngomongnya Sita Sita Ko Ram Pas Sita Ko Ram Ko Pas 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 Yes Gitu ya Suwati Ko Khus He Kis Sita Ko Ram Ko Pas 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 Yang kedua Ram Tau Kalau Suwati Suka Mobil Baru Itu Ram Tau Gimana Ngomongnya Ram Tau Ram Ko Ram Ko Pata Ram Ko Peta Oke Peta Kemarin sih Kita belum belajar Peta Tapi Gak Apa Boleh Ram Ko Peta Atau Yang udah kita Belajari Ram Ko Malum Ram Ko Malum He Kis Wati Kis Wati Ko Push Kar Push Kar Oke Nei Eh Naik Kar Nah Nah Naik Kar Pas Oke Oke Jadi Ram Ko Malum He Ki Swati Ko Di sini sih Mobil baru itu kan gak usah pakai ko ya Karena kan dia benda mati ya Jadi sebenarnya gak perlu pakai ko Jadi tetap aja menjadi Mobil baru itu menjadi Wo Naik Kar Atau Wo Naik Gari Ya Wo Naik Gari Pasan He Yang ketiga ya Kami menyesal Bahwa teman-temamu sakit Nah gimana Kami menyesal Gimana Hame 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 Ket 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 Hame Ket 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 Kemarin kita belum Belajar dengan ket Ya Hame nya pakai ko juga gak Apa Hame nya pakai ko juga gak Belum ya Jadi Hame itu sebenarnya sudah pakai ko Hame plus ko Udah jadi Hame ya Oh, kalau cat itu nggak bisa ya? Cat itu boleh, tapi kita belum belajar kata itu sebenarnya. Yang kita pelajari kemarin kata apa ya, kalau menyesal? Afsos. Afsos. Oh, iya, Afsos. Afsos, ya. Tapi, kami, Afsos, He. Ki. Apke. Apke. Mit. Teman-teman apa? Kalau teman? Teman, Dos. Ah, iya benar. Dos. Dos. Jadi, Apke, Dos. Langsung sakit. Bimarhe Ha gitu aja ya Jadi Hame Apsos Gak usah pake ko Kalau Bimar itu gak perlu pake ko Berarti Hame Apsos Ki Apke Ki Apke Dos Oh iya dos Dos Bimarhe Tadi Rizky mau bilang teman itu mitra juga boleh ya Tadi mungkin Rizky ngeliatnya di Google Translate ya Teman itu juga bisa mitra Tapi mitra ini lebih jarang dipake daripada dos Mitra ini soalnya katanya itu kayak kata tinggi gitu Jadi kalau buat sehari-hari orang lebih sering pake dos aja Oke yang terakhir Aku tidak tahu siapa pria itu Nah gimana Oh bukan me ya Disini bukan me Tapi kalau malum dia sudah me tambahin ko Jadi me ditambahin ko ya Dia menjadi apa tuh Me Mujhe Iya gak Atau mujko 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 nehi Malum Malum kibah atmi Kibah atmi Korn 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 Mujko nehi malum Kibah atmi Korn Korn Malum Korn Korn Oke Itu tugasnya ya Nah sekarang kita lanjut ke yang topik kita hari ini ya Jadi kita membahas pertama soal membuat kalimat perintah Oke Nah di Hindi kalimat perintah itu ada terbagi untuk tiga subjek ya Jadi untuk ab, untuk tum, sama kalau untuk tu Jadi kalau misalnya subjek kalimatnya ab, caranya gimana ada sendiri Subjek kalimatnya tum, ada sendiri Subjek kalimatnya tu, ada sendiri juga ya Sekarang kita lihat yang pertama dulu untuk yang subjek kalimatnya ab dulu Jadi ini yang untuk lebih sopan ya Jadi yang untuk pemakaian cara ab ini lebih sopan Ya Nah terbagi untuk tiga subjek ab, tum, dan tu Kalau subjeknya ab, caranya adalah Dari kata kerja yang dasar itu Kata kerja dasar kan ada akhirannya na ya Nah Jadi kalau untuk ab, ab Ubah akhirannya na itu menjadi iye Itu caranya Oh diganti ya Diganti jadi iye ya Akhirannya na diubah jadi iye Misalnya contoh ya Nah Yang pertama ini Samosa kaye Samosa kaye Artinya Silahkan makan samosa Dari kata Kana kan Verbnya kan kana ya Dasarnya ya Nah makan kan kana Nah sekarang kita tinggal ubah na Nanya dari Na di akhirannya Apa? Akhiran na di kana itu menjadi iye Maka menjadi k-i-ye Gitu K-i-ye artinya silahkan makan Ya k-i-ye Silahkan makan Oke Kalau silahkan lihat Apa? Gimana bentuknya? Kalau silahkan lihat Lihat apa? Verbnya Deko ya Apa? Deko Deko Bentuk dasar verbnya Dek-na 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 Itu melihat ya To see Melihat Bentuk dasar ya Nah jadi maka diubah menjadi Ini Silahkan melihat Maka menjadi apa ya? Dek-ye Dek-ye Nah benar Dek-ye Oke Silahkan tulis Gimana ngomongnya? Berarti Dek-ye itu Sudah termasuk Silahkan lihat ya Jadi Dek-ye itu Artinya sudah Silahkan lihat Atau Lihatlah Sudah meminta ya Sudah menyuruh Dek-ye Nah kalau Silahkan tulis Gimana ngomongnya? Tuliskan Lik-kan Lik-na 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 Jadi Lik-ni-ye Lik-ye Ya Lik-ye Silahkan tulis Lik-ye Gitu ya Oke contoh lain Maksudnya Kenapa? Maksudnya tulislah Juga bisa kan ya? Tulislah Ya bisa Jadi akhiran Iye ini Dia Kedengerannya Merintah Cuma lebih halus Merintahnya Pakai akhiran Iye ini ya Oke Sekarang yang kedua Nah ini Bolie Artinya apa? Ingat nggak? Bolie Bolina Berarti ya? Dari verb Dasarnya ini Bolana ya? Bolna Bolna Ya nggak? Benar ya? Bolna Bicara Bolna Bicara Maka kalau Misalnya kita ngomong Silahkan bicara Maka menjadi Bolie 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 Oke Satu lagi Nah Aye Artinya Aye Aye berarti jadi Dari Aina ya? Dari Ana Oh Dari Ana yang tadi itu dong Yang datang Nah Jadi datang lah Datang lah Nah gitu ya Silahkan datang Datang lah Aye Silahkan pergi Oh ada Dari lagu-lagu India Sering ya? Kata-kata itu Kalau silahkan pergi Apa? Kalau pergi itu Apa ya? Kalau Pergi berarti Jauh ya? Jauh Jauh Oke Jauh itu menyuruh Sudah pergi Pergilah gitu Sudah menyuruh ya Oh gitu Oh seru pergi gitu ya Nah benar Jadi kalau pergi itu kan Dasarnya kan Jana Benar gak ya? Itu kan verb dasarnya Jana Ya enggak? Pergi ya Nah maka Kalau menjadi Silahkan pergi Atau pergilah Maka menjadi Jaye Ini yang sopan ya Jaye Tadi yang harus dibilang Jauh itu juga Menyuruh juga Pergilah Cuma itu untuk Subjeknya yang Tum Ini kan sekarang Kita ngomong yang Up dulu ya Kalau subjek kalimatnya Up ya Oke jadi intinya Kalau untuk Akhirannya Iye ini Ini menyuruh Memerintah Cuma dia Kesannya lebih halus Lebih sopan Memerintahnya Gimana kalau Kata-kata Kerja dasar Yang gak belakiran N Oh enggak Semua kata kerja itu Pasti akhirannya Nah Oh gitu ya Itu Ciri-ciri khasnya Hindi gitu Semua kata kerja dasarnya Akhirannya Nah semua Ya kayak misalnya Apa Oh enggak ada Kayak misalnya Karena Melakukan kan Karena dasarnya ya Ya Nah itu kan Nah juga Terus apa Mendengar Sunna Melihat Dekna Menulis Likna Apalagi misalnya Memberi Dena Apa Meminta Mengambil Lena Dan sebagainya Itu semuanya pakai Na Oke Oke Sip ini yang pertama ya Jadi untuk yang akhirannya Iye itu Lebih halus Pemerintahnya ya Nah sekarang kita lihat lagi Kalau misalnya objeknya Tum Jadi kalau subjek Kalimatnya Tum Caranya gimana Yang tadi Rizky bilang Tinggal ubah Oh ada lagi sebentar ya Oh Oke Ini ada beberapa perubahan Kata kerja yang Enggak beraturan ya Untuk subjeknya yang up tadi Nah Misalnya Untuk kata kerja yang ini Nah untuk Karena Melakukan Oke Nah kalau sesuai Aturan tadi kan Nanya itu kan Diubah menjadi Iye ya Nah kalau Karena kan Harusnya dia berubahnya Menjadi Karie Karie Oke Karie Tapi Dalam kenyataannya Prakteknya dia Enggak Orang enggak ngomong Karie Tapi Orang ngomongnya Menjadi Kijie Itu Kijie Oh Kijie Nah Kijie Jadi karena Untuk Bentuk perintahnya Menjadi Kijie Lakukan Lakukan Atau kerjakan Silahkan kerjakan Kijie Gitu ya Lagi verb yang kedua Nah Dena Memberi Ini juga Dia bentuknya Enggak beraturan ya Dena Harusnya Harusnya kalau Aturan kan Menjadi D Y Ya D Tapi enggak Bukan D Y Tapi menjadi Sama aturannya Karena Karena menjadi D D Y D D D D D Berilah D D D D Silahkan beri D 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 Lawannya Dena Lena Mengambil Lena 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 juga sama Aturannya kayak Karena dan Dena Dia menjadi Lijie Jadi Lijie Ambil lah Lijie Oke terakhir Nah Pina Minum Pina Itu minum ya Pina minum Dia juga sama Aturannya menjadi P G Jadi khusus Empat ini aja Yang Apa Yang bentuknya Agak beda ya Cuma empat Ini aja Cuma empat ini aja Yang lainnya udah sama Sesuai aturan Jadi karena Menjadi G G D D Menjadi D G Lena Lijie Pina P G Lijie Kijie Silahkan Lakukan Kerjakan Dijie Silahkan Beri Lijie Silahkan Ambil Lijie Silahkan Minum Cuma Empat ini aja Oke Sekarang Kalau objeknya Subjeknya Tum Caranya Tinggal Ubah Na Tadi menjadi O Tadi Rizki bilang Jauh Pergi Jadi aturannya Ubah Akhirannya Na Menjadi O Atau Cara lainnya Ada cara Kedua Tetap Bentuknya Dasar Jadi tetap Na Tetap Dipakai Jangan Dibual Jadi dua Cara Kalau subjek Yatum Jadi cara Pertama Ubah Na Menjadi O Atau cara kedua Tetap aja Bentuknya Na Tetap Dipakai Contohnya Nah Ini Kalian pertama ya Pani Pio Pani Pio Artinya Pani itu air Berarti Pani Pio Minumlah air Minum air Minumlah airnya Pani Pio Oke Jadi Pina Tadi kan Verb dasarnya kan Pina Minum Minumkan Pina Sekarang menjadi Pio Atau boleh juga Kita bilang Pani Pina Sama Itu juga Menyuruh juga Pani Pina Minum airnya Jadi boleh menjadi Pio Atau tetap menjadi Pina Boleh Contoh kedua Misalnya Wokitab Lau Wokitab Lau Baca Lau Itu bukan Baca La Dari verb Verb dasarnya Lana Lana itu apa Lana Itu Lena ya Itu Lena Lena mengambil Kalau Lana Bawa ya Bawa Yes Bawa ya Jadi kalau ini Wokitab Lau Artinya Bawa Bawa buku Bawalah buku Bawalah buku Itu Atau boleh juga Tetap Tetap Pentuk dasarnya Menjadi Wokitab Lana Juga boleh Jadi sama artinya Bawalah buku itu Wokitab Lana Contoh ketiga Garmie Ana Garmie Ana Kok gak ada yang diganti Ini cara kedua kan Jadi tetap Ana Tetap Nanya tetap Cara kedua Apa ini artinya Garme Ana Ananya itu datangkan Yes Datangkan mobil Garme Oh rumah ya Datanglah Eh Datanglah ke rumah Datanglah ke rumah Ya Garmie Ana Ya datanglah ke rumah Atau boleh juga kita ngomong Garmie Au Boleh Juga sama ya Au Atau Ana Sama Oke Nah jadi bedanya tadi Kalau yang pertama kan pakai Iye ya Akhirannya kan menjadi Iye Sekarang kan akhirannya menjadi O Atau tetap Na Bedanya adalah Sebenarnya cuma di Tingkat kesopanannya aja Jadi kalau Iye itu Lebih halus Nyuruhnya Kalau O ini Netral Jadi Rasanya itu netral Biasa Jadi kalau mau kita memperhalus Kita pakai yang Iye Ubah ke Iye Kalau mau Lebih Lebih sopan lah Gitu ya Gitu Oke Nah sampai sini ada yang mau tanya dulu Rizky Belum ada sih Gak ada ya Masih gampang ya Masih gampang Masih gampang Oke Nah sekarang juga ada berapa yang bentuknya Irregular juga Gak beraturan Untuk yang TUM ini Kalau tadi yang Tadi yang Iye Ada empat verb yang irregular ya Ada karena Dena Lena Sama Pina Nah kalau yang Yang O ini Juga ada berapa yang Gak beraturan Contohnya Nah Dena Tadi Dena memberi Dia bukan menjadi Berubah jadi Deo Ya Tapi langsung menjadi Do Jadi berilah Do Langsung Do Oh Do Oh jadinya D Jadinya belakangnya O ya Langsung O Jadi Do langsung gitu aja Jadi bukan Deo Tapi langsung Do Nah tadi Ini Dena ya Terus yang kedua Dena Mengambil Langsung Lo Benar Lo Jadi khusus Untuk yang Yang O ini Cuma dua verb ini aja Gak beraturan ya Dena menjadi Do Lena menjadi Lo Oh ini cuman dua aja Cuma dua Berarti Kan kalau yang tadi itu kan Karena Sama Pina ada Berarti kalau yang di Nomor dua ini Karena sama Pina Masuknya ke yang jadi Karena tetap sesuai aturan Jadi Maka dia menjadi Karo Kalau karena Karo Jadi Karo Jadi Pino gitu ya tetap ya Kalau Pina Menjadi Pio Oh iya Pio Gitu tetap Oke ya Rizky ya Sampai sini ngerti ya Ngerti Oke Sekarang kita Lihat kalau misalnya Subjeknya Tu Nah Tu ini agak kasar Kalau nyuruhnya agak Yang pakai cara Tu Ini agak kasar ya Nah caranya Cukup hilangkan Akhirannya Na Gitu Jadi akhirannya Na Itu dihilangkan Gitu aja caranya Oh jadi Cuma depannya doang Berarti ya Cuma Pokoknya cuma depannya doang Na nya gak usah Dipakai Misalnya nih Kalimat ini Jaldi Betta Jaldi itu kan cepat ya Jaldi Betta Betta dari kata Verb dasarnya Betana Betana tuh artinya Betana Memberitahu bukan sih Beritahu Benar Beritahu Betana Jadi kalau disini artinya Jaldi Betta Cepat Beritahu Tapi ini kasar ya Jaldi Betta Kalau mau kita Mau kita perhalus Gimana caranya Diubah menjadi apa Betaye Betaye Jaldi Betaye Itu halus ya Sopan ya Silahkan beritahu Atau silahkan katakan Jaldi Betaye Tapi kalau cara ini Jaldi Betta Cepat katakan Cepat beritahu Itu sudah menyuruh Yang sudah agak-agak kasar ya Jadi Itu caranya Tantap kedua Nah Jal Apa Jal Jah Pergi 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 Ini kasar Jadi jangan Jangan sering-sering pakai Yang cara ini ya Oh iya Soal dihilangin Atmanya ya Kalau mau halus Gimana Janiye Jaiye Eh Jaiye Jaiye Atau kalau mau netral Jauh Jauh Pergilah Jauh Tapi kalau Jah Itu kayak orang marah Jah Oke Nah ini Kak Kak itu berarti dari kana ya Dari kana Apa artinya Jadi artinya Kana Kana itu tadi apa ya Kak Oh Makan Ini makan nih Ini boleh dipakai Kalau misalnya Lagi marah Boleh Atau Kalau misalnya kita ngomong ke Ke anak-anak kita Boleh lah Kita pakai cara ini ya Menyuruh ini Pakai Yang ini Cara yang To ini Boleh Jadi dua itu aja ya Kalau lagi marah Atau kalau mau ngomong sama Anak boleh Anak-anak kecil Boleh lah Kita pakai gitu Oke jadi Tiga cara tadi ya Rizky ya Yang pertama pakai I Yang kedua pakai O Atau tetap Nanya diambil Yang ketiga Nanya dibuat Jadi begini Tiga cara itu ya Oke Sampai sini oke Oke kita lanjut ya Kalau gak ada pertanyaan Kita lanjut Kalau yang ini Gak ada yang tidak beraturan ya Berarti ya Gak ada Kalau yang cara ketiga ini Tinggal gitu aja Buang nanya aja Gak ada yang gak Gak ada yang gak beraturan Oke Lanjut lagi ya Nah sekarang kita Tadi kan memerintah ya tadi ya Sekarang kita kalau mengajak Mengajak nih kayak misalnya Eh ayo 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 kita ngapain Ayo kita ngapain Jadi subjeknya sekarang kita Ham Kalau tadi kan subjeknya Aptum atau Tu Ya sekarang Kalau subjeknya Ham Caranya apa Gimana Oh sorry Ada ini Untuk negatif dulu ya Untuk bikin jadinya negatif Tadi tinggal tambahkan Na Kata na Atau mat Sebelum bentuk tadi Sebelum kata kerja tadi Na atau Na atau mat Berarti kalau misalnya Jangan makan Jangan makan gitu ya Gimana Berarti Mak Eh tadi apa Mak ya Mat Mat Oh mat Mat Kaye Mat Kaye Gitu boleh Jangan makan Mat Kaye Atau Boleh juga Kalau cara kedua Mat Kau Sama ya Mat Kau Atau mau cara ketiga Mat K Ya sama Jangan Nah tadi bedanya Antara na sama mat Ini Kalau na ini dia Eh sorry Kalau mat ini dia lebih Ini lebih Nadanya itu lebih strong Jadi harus benar-benar Jangan gitu Strong Nadanya lebih Lebih kuat Kalau na ini dia nadanya Lebih soft Daripada mat Jadi kalau misalnya Kita mau benar-benar Mencegah orang itu Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai yang lakukan itu Kita pakai mat Oh jadi kalau mat itu Benar-benar Sangat Amat gak boleh gitu ya Benar Nah kalau na ini Nadanya lebih halus Daripada mat Jadi kalau misalnya Jangan makan tadi Boleh pakai Boleh pakai Met Kay Atau kalau mau Bihar sikit pakai Na Kay Na Kay Oke ini Coba dibaca Ini ham ya tum tum oh tum tumna 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 raki tumna ruko ruko ini ru ya ru ko tumna ruko tumna ruko terus sa si si da si de si de si de si de si de ca si de si de ca si de ca lo ca lo ca lo oke ya tumna ruko si de ca lo nah ruko ini dari kata ruk na ruk na itu artinya stop atau berhenti ya ruk na jadi kalau tumna ruko berarti artinya kamu jangan berhenti kamu jangan berhenti benar tumna ruko kamu jangan berhenti si de si de ini artinya terus atau lurus si de terus lurus ca lo ca lo dari kata apa ca lo ca lo itu kayak ayo ayo benar benar ca lo ca lo itu kalau sendiri ca lo ca lo itu artinya ayo ayo tapi kalau disini artinya apa ca lo itu dari kata ca lo ca lo ca lo kemarin artinya apa ca lo ca lo ca lo jalan gitu ya jalan benar jadi si de ca lo artinya jalan terus gitu artinya jadi si de itu apa terus ya terus atau lurus si de berarti kayak terus jalan gitu ya terus jalan si de ca lo jadi kalau misalnya misalnya aku mau ubah ini ke yang lebih sopan tadi berarti gimana apna rukie ya si de calie ha benar ya apna rukie si de calie gitu benar nah contohkan lagi dua bacanya apa ini bo 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 bacanya bo aja ya oh bo itu kan bo ya bo bo bopah bopah bopanah bopanipah bopanipu bopanipuri 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 mabah 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 k k K apa ini? K. 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 Benar ya? Terus. agar gandhi 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 jadi boh panipuri matkaye gandhi artinya boh kami boh itu kami kan ya boh itu kan itu itu panipuri panipuri itu panipuri itu jangan kaya itu dari kana ya jangan makan jangan makan ya benar jangan makan panipuri itu gandhi gandhi atau bentuk normalnya ganda ganda itu apa ya ini kata sifat nih ganda bau bukan ganda kotor ketemu ya kotor ganda oke ya nah kenapa dia jadi gandhi karena dia mengikutin panipuri panipuri kan kaminin ya jadi tetap diingat ya aturannya jadi ganda tadi kotor menjadi gandhi karena dia menjelaskan si panipuri jadi artinya boh panipuri matkaye jangan makan panipuri itu gandhi kotor ya oke jadi cukup tambahkan na atau mat tadi jadi bedanya kalau mat itu lebih kuat kalau na itu lebih soft ya nah sekarang kita tadi bahas yang ajakan mengajak ayo 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 ini berarti subjeknya ham ya ayo kita ayo kita ngapain nah sekarang caranya apa tinggal ubah na tadi pada kata-kata dasar menjadi e ya itu caranya ya ubah na menjadi e misalnya ayo kita nonton ayo kita pergi gimana ayo kita pergi gimana ngomongnya ham jai ham jai yes gitu ya ham jai ayo kita pergi ham jai misalnya lagi ayo kita nonton film ham jai dk filmnya jadi ham film film dk gitu aja ham film dk gitu ya ayo kita nonton film ham film dk hamnya boleh boleh muncul boleh enggak sih bisa juga kita ngomongnya film dk sama aja artinya ayo kita nonton film gitu jadi sama kita di up tuh sama tuh tadi di depan sebenarnya boleh enggak dipakai kan dari bentuknya udah jelas ya bahwa itu emang mengajak nah misalnya ini kata chale atau ham chale atau chale artinya chale itu dari calma tadi ya apa tadi chale ayo jalan ayo kita jalan chale terus misalnya lagi nih nah us mele kodeke us mele kodeke mele ini dari kata mela ya mela itu festival jadi us mele kodeke ayo kita lihat festival itu contohnya ya oh karena dia festival jadi dipakaiin ko gitu ya sebenarnya sih enggak perlu ko karena festival kan bukan benda hidup sebenarnya ko enggak pakai ko enggak apa-apa tapi disini contohnya dia pakai ko gitu nah misalnya ini lagi kata contoh yang ketiga ya usko kanalai apa nih usko kanalai lae 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 dari kata dari kata lana artinya lana lana bawa bawa jadi usko kanalai artinya ayo kita bawa makanan untuk dia jadi ayo kita bawakan dia makanan usko kanalai disini ingat dianya kenapa dia menjadi usko kenapa karena dianya kan posisinya sebagai objek kalimat ya enggak kita bawa bawakan dia jadi dianya kan objek kalimat ya nah maka karena dia menjadi objek maka tambahkan ko maka dia menjadi usko tadi ya berubahnya jadi usko ya dari asalnya vo menjadi usko ketambahan ko oke sampai sini ada yang mau tanya Rizky berarti kalau misalnya tadi kan ham jaya ya kalau kita mau misalnya itu kan ayo pergi itu berarti kan enggak ada subjeknya ayo pergi tergantung berarti ayo pergi berarti subjek sebenarnya hem ya ya enggak ayo kita pergi gitu kan kalau misalnya kita ngomong ayo pergi sebenarnya kita mau ngomongnya ayo kita pergi ya enggak jadi subjeknya sebenarnya kan hem cuma dia kadang-kadang hem ini enggak usah dipakai pun enggak masalah karena udah jelas celeng itu artinya sudah ayo kita pergi gitu oke gampang ya masih ya yang hari ini agak gampang kok ini nah sekarang yang kita kedua ya pemakaian lain dari verb ana jadi kita bahas yang kedua ya kalau ana kan semarin datang gitu aja artinya kan datang sekarang kita cara lain untuk pakai ana dia juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti mampu atau bisa misalnya saya bisa apa saya bisa apa gitu ya juga bisa pakai verb ana caranya subjek kalimatnya tadi ditambahin ko ya subjek kalimatnya tambahin ko ya misalnya saya bisa berenang misalnya jadi sayanya ditambahin ko kalau mau pakai ana ya subjeknya tambahin ko terus akhiran pada ana ini tergantung dari gender si objek jadi bukan gender subjek tapi gender objeknya ya contohnya contoh pertama ya muce hindi ati he nah sini kita lihat subjeknya kan me ini artinya saya bisa bahasa hindi ya artinya muce hindi ati he oke ini kita lihat satu-satu ya subjek kalimatnya ini kan me saya me karena dia pakai ko maka dia menjadi muce tujuh ya me tambah ko kan menjadi muce atau muce sama ya lalu objek kalimatnya kan hindi bahasa hindi berarti hindi baru bisanya tadi pakai verb ana dia menjadi ati he kenapa menjadi ati karena feminin karena hindi itu feminin karena dia yang ngiputin gender si hindi ya karena hindi feminin maka menjadi ati he cabang kedua ya ini bacanya usko angrezi nehi ati he usko angrezi nehi ati he ya kan artinya apa ini Rizki angrezi itu bahasa Inggris ya jadi usko angrezi nehi ati he artinya bahasa Inggris ya saya tidak bisa bahasa Inggris usko berarti us usko kami ya dia dia jadi dia tidak bisa bahasa Inggris benar dia tidak bisa bahasa Inggris ya contoh lain nah ini heme terna atahe terna ini berenang artinya terna jadi kalau heme terna atahe artinya kita bisa berenang kita bisa berenang benar ini berarti ternanya maskulin ya ternanya dianggap maskulin dianggap maskulin misalnya riski tidak bisa apa ya tidak bisa makan samosa misalnya gimana riski eh benar gak sih benar riski riski ko jangan lupa pakai ko ya riski riski ko riski ko samosa dulu kan objeknya di depan ya gak jangan lupa ya riski ko samosa kanah nehi atihe nehi atahe kenapa atah oh jadi karena kananya ya dia ikutin kananya ya jadi riski ko samosa kanah nehi atahe berarti tadi kan ini kata dasarnya berarti ana ya infinitifnya kata dasarnya kan ana cuma dia kan kalau dia jadi maskulin jadi ata kalau feminin jadi ati gitu ya benar terus kalau plural maskulin feminin dia benar-benar jadi ati gitu ini aja ini aja sih pemakaian lain develop ana jadi untuk menunjukkan arti mampu atau bisa cuma caranya tadi ini pertama subjeknya pakai ko lalu akhirannya ana tergantung dari gender si objek ingat ingat bisa contoh lain satu saya tidak riski bisa bahasa hindi gimana ngomongnya riski riski hindi riski ko jangan lupa riski ko hindi atihe riski ko hindi atihe riski tidak bisa bahasa hindi riski ko hindi nehi atihe riski ko hindi nehi atihe ini oke bisa dimengerti ya oh satu lagi contohnya usko kavita likna atah usko kavita likna atah kavita ini artinya puisi kavita 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 puisi ya jadi artinya usko kavita likna atah dia tidak bisa menulis puisi dia bisa apa tidak dia bisa dia bisa menulis puisi oh kalau disini berarti kata kerjanya jadi infinitif semua ya iya kata kerjanya infinitif semua benar dan dianggap maskulin makanya dia atah oke ya kalau gitu kita lanjut ke dialog dulu kita lihat dulu ini ya shabda bali dulu ya kata-kata baru ya oke nah ini saya baca nanti Rizki ikutin ya yang pertama Teyar coba diikutin Teyar Teyar oke Teyar oke siap Teyar sekali lagi coba Teyar Teyar oke Teyar itu siap lalu yang kedua Tuh Tuh oke Tuh jadi Lalu yang ketiga Oke 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 itu sendirian ini kata sifat ya Oke Oke sendirian lalu yang selanjutnya Berd Na Berd Na coba Betna 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 artinya duduk Kata kerja dasarnya duduk Betna Lalu lanjutnya Idhar 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 disini Sama dengan Yah Jadi idhar Nyaha Sama Disini Lalu lanjutnya Udhar Udhar Oke Udhar disana Jadi udhar sama dengan Vaha Sama ya Idhar sama dengan Nyaha Udhar sama dengan Vaha Lalu Chai 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 itu feminin Teh Chai Teh Feminin Lalu Dut 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 itu susu Dut Susu Maskulin Lalu Nah ini Kehna Kehna Coba Kehna Kehna Mengatakan Atau bilang Terus ini Ada dalam kurungnya Dalam kurung C Berarti maksudnya adalah Apa kemarin Maksudnya ingat gak Kalau verb-verb yang ada dalam kurungnya C Berarti maksudnya adalah Jadi maksudnya Kalau di verb ini ada Objek Biasanya kan objek kalimatnya yang pakai ko Yang gak Nah Tapi kalau untuk verb-verb yang ini Yang khusus ini Dia pakainya C Bukan pakai ko Jadi misalnya Dian bilang ke aku Eh Risky bilang ke saya Jadi kan ada objeknya saya ya Berarti bilangnya Risky Mutse Kehtihe Ya Risky Mutse Kehtihe Disini pakai C Objeknya pakai C Ya Jadi bukan Risky Mujko Kehtihe Bukan pakai ko Bukan Jadi bukan Mujko Jadi ya Tapi menjadi Mutse Kehtihe Ya Risky bilang ke saya Misalnya lagi contoh lain Risky bilang ke Dian Risky Mutse Risky bilang ke Dian Iya Risky Mutse Risky Mutse berarti ke saya Oh Risky Muj Kehti Dian Risky Dian Se Kehtihe Gitu Risky Dian Se Kehtihe Banyak Objek kalimatnya kan Dian Bener gak Nah Sini objeknya berarti tambahin C Jadi Risky Dian Se Kehtihe Risky bilang ke Dian Gitu artinya Oh Jadi yang ditambahin itu bukan subjeknya tapi objeknya ya Objeknya Objeknya Oke Oke Lalu lanjut Cabi 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 Oke Cabi itu kunci Feminine Lalu lanjut Abhi 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 Oke Abhi itu ada dua arti sih Bisa artinya sekarang Atau bisa juga artinya masih Jadi dua artinya Abhi Lalu Next Zara Zara Oke Zara Zara ini artinya Kalau di Inggris itu Kayak please Zara Jadi Kita menyuruh Tambahin Zara itu lebih Lebih sopan Ketengarannya Jadi misalnya Silahkan makan Tadi kan boleh kita pakai Kaye Kaye Atau mau lebih halus lagi Tambah Zara Kaye Oh berarti Zara nya di depan ya Zara nya di depan Zara Kaye Bisa juga dipakai untuk yang Model yang O Misalnya Makanlah Kau Kau Makanlah Silahkan makan Kau Tambahin Zara Kau Bisa Jadi tapi itu Maksudnya lebih memperhalus Jadi Intinya Zara nya lebih memperhalus Lalu next Ini verb baru ya Teherna Teherna Bacanya Teherna 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 Oke Teherna nya artinya Bisa menunggu Bisa juga Berhenti Atau stop Sama kaya tadi Rukna Ya Mirip Jadi Teherna Artinya bisa menunggu Bisa juga berhenti Lalu Lanjut Ban Karna Ban Karna Ini juga verb ya Ban Karna Artinya menutup Ban Karna Menutup Nah Nah kalau misalnya jadi Misalnya ini Tutup pintu Gimana ngomongnya Menyuruh ya Tutup pintu Ban Karna Pintunya apa Inget gak Pintu apa kemarin Ban Karna Pintu 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 apa Pintu Pintu Duar Oh duar Oke Duar itu boleh Atau Darwaza Darwaza Yang udah kita pelajari Darwaza ya Duar boleh kok Pintu juga Darwaza Jadi kalau tutup pintu Darwaza Dan Karye Nah Tadi ingat Karena Tadi Kalau untuk yang Iye Dia menjadi apa Bukan karye Tapi menjadi Oh iya Karijie Jadi Kijie 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 Jadi tutup pintu Yang halus berarti Darwaza Ban Ban Kijie Darwaza Ban Kijie Itu ya Darwaza Ban Kijie Atau kalau mau Pakai yang O Gimana Darwaza Darwaza Ban Darwaza Ban Kijie Kau Karo Gitu aja Langsung Karo Darwaza Ban Karo Kan Kalau O kan tetap ya Karena kan tetap Nggak berubah Nggak ada Dia Regular Bukan irregular Oke next Kambal 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 ini selimut artinya Kambal Maskulin Lalu next Gora 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 Udah Maskulin ya Gora 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 Kuda Lalu Rek Na Rek Na Rek Na Rek Na Rek Na Ini artinya Menyimpan Atau menaruh Rek Na Lalu next Seperti baru juga Dho Na Dona Dho Na Dho 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 Mencuci Terakhir Duntna Jangan aja baca Duntna 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 nirnya mencari ya Duntna Oke Rizky kayaknya kita udah mau Ini ya waktunya ya Kalau gitu Coba kita ngeliatin dulu ya Gimana mau ngeliatin dulu ya Oke Nah ini coba kita Rizky langsung ngomong Nanti saya balas Intinya Perintah atau ajakan Oh gitu Oke Dialog ini agak panjang ya Rizky ya Oke Kitab Kitab Dao Eh kitab Do Kitab Do Iya Bener gak sih Bener Eh ini ajakan apa perintah sih Kalah ya Kenapa kenapa Ini ajakan atau perintah Iya Oh perintah Ajakan Ajakan boleh Atau Merintah boleh terserah Mau pakai yang mana Itu sebenarnya boleh Oke Dialog tapi ya Jadi ada situasi awal gimana Nanti gitu-gitu ya Oke Aduh apa ya Masa langsung nyuruh ngambilin kan gak Eh Kya 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 Apko Kya Apko Kya Apko Samosa Pasan He Kya Apko Samosa Pasan He Eh Coba kita ajak berarti Tum Tadi Ap sekarang Tum ya Oh gak apa-apa deh Karena Ap 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 Apkana Apkana Samosa Atahe Oh, kya Apkana Ini nanya ya Kya Apko Kya Tadi yang pertama aku bilang ya Apkana Tadi Rizky bilangnya Apkanya Aku bilang tadi kan suka Samosa Apa enggak kan tadi kan Gimana Terus maksud aku sekarang Bisa makan Samosa enggak gitu ya Iya Berarti kan Apkana Apkosamosa Apkosamosa Kana atahe Bilkul Samosa Kana atahe Terus Abis itu Pergi Kalau mau bilang Ham Berarti ham 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 Jai Ham jaye Ham jaye Oh Kemana 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 enggak Maksudnya Restoranko Restoran Oh, restoran mie Restoran mie Apa Restoranko Restoran mie Bisa ngerestoran ya Restoran mie Restoran mie T T T T Lalu Terus Udah Tanya ya Ham Kya Kai Ham Kya Ham Kya Kai Kya itu apa ya Kya kan apa Apa yang kita lakukan Kai Kai Oh, bagaimana Apa yang kita makan Maksudnya Ham Kya Kai Samosa Samosa I Ha Oh, jih Ha Aca Aca Kya Toham Kya Toham Kya Kan Toham Maksudnya Kita Jadi Kita Kya Toham Kya Jadi Kita Ayo Jadi Jadi Ayo Kita Pergi Toham Kya 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 Oke Jadi Ingat-ingat Ya Tadi Ya Ajakan Gimana Terus Merintah Gimana Ingat Ya Oke Nah Sekarang Coba Ini Nah Ubah Dari Kalimat Bentuk Perintah Nyetum Menjadi Up Bentuk Yang Up Atau Sebaliknya Jadi Tergantung Soalnya Coba Yang pertama Dibaca Dulu Rizki Zara 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 Yaha Zara Yaha Ta Taha Tahari Tehero Tehero Zara Yaha Tehero Artinya Apa Tadi Zara Yaha Tehero Zara Zara Tadi Ini Please Zara Please Ya Oke Yaha Yaha Dari Dari Kata Yana Bukan Yaha 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 Itu Disini Disini Benar Tehero Tehero Dari Tolong Tunggu Tunggulah Disini Tolong Tunggulah Disini Oke Nah Diubah Ini kan Bentuknya Tum Karena Dia O Ini untuk Merintah Tum Nah Sekarang Diubah Menjadi Merintah Up Bentuknya Berubah Jadi Apa Zara Yaha Teh 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 Zara Yaha Teh 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 Benar Ya Kan Verb Dasar Teher Nah Teher Nah Jadi Nah Dibuang Menjadi Teh Rie Benar Jadi Menjadi Zara Yaha Teh Rie Oke Yang kedua Biasanya Apa ini Is 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 Kam Re Kam Re Kam Re Is Kam Re Me Is Kam Re Me Ba Be Beto Beto Is Kam Re Me Beto Artinya Is Kam Re Itu Pakaian Is Kam Re Me Artinya Apa Itu Kam Kam Re Itu Pakaian Bukan Si Itu Kepre Kepre Kepra Ini Kam Atau Kam Re Is Ruangan Kamar Kamar Ya Kamar Ruangan Jadi Apa artinya Di ruangan Ini Beto Beto Berarti Betana Dari kata Betna 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 Duduk Duduk Jadi Duduklah Duduklah di kamar Ini Beto Duduklah di kamar Ini Diubah Menjadi Bentuk Yang Up Ini Karena Beto Menjadi Apa Is Kam Re Is Kam Re Me Bet Bet Ye Is Kam Re Me Bet Ye Oke Is Kam Re Me Bet Ye Terus Yang Ketiga Baca Ketiga Ketiga rea chai 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 chaiya chai pi oh próxima chai ya chai ya chai pi Ini O ya. Bukan A ya. Cai Pio. Cai Pio. K. K. Kala. K. Terus ingat ya. Yang huruf terakhir E-nya kan hilang ya. Nggak dibaca ya. Iya nggak? Jadi bukan Kala tapi K. Kala. 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 K. Kala. Kala. Kau, 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 o, ini o, yang terakhir ini o, kau, oke, cai, pio, per, kau, artinya apa tuh? Pio, kau, kau ya? Cai, peh. Nah, pio berarti? Itu kan tadi dari kata pina. Pina tadi? Om. Minum. Minum. Jadi, cai, pio. Kau itu dari kata pina. Kalau per ini buah artinya, per, itu buah. Per. Kau makan dong. Jadi, artinya apa? Cai, pio, per kau, artinya? Oh, minumlah teh, makanlah buah. Ya. Minumlah teh, makanlah buah. Diubah menjadi bentuk yang ap, menjadi apa dia? Cai, pio, per kau, menjadi? Cai, piye. Kalau pina berubah menjadi apa? Pi. Pina jadi piye, kan? Dengar lagi. Yang iye ada empat frub yang irregular tuh. Pi jye. Cai, pi jye. Nah, cai, pi jye. Pal, kaye. Ah, benar. Cai, pi jye, pal, kaye. Oke, yang keempat ya. Coba dibaca. Pina, pi jye, pi jye, pi jye, pi jye, pi jye, pi jye. Ram, ko. Ram, kaye. Muji, ram, kaye. Ka, kapare. 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 Da. Do. Eh, do. Muji, ram, kaye, kapare, do. Artinya apa? Muji, ram, kaye, kapare, do. Artinya? Itu saya. Saya berarti untuk saya ya. Atau ke saya. Muji. Iya. Ram itu nama orang bukan sih? Ram nama orang. Ram, kaye, kapare. Artinya apa tuh? Ram, kaye, kapare. Kapare itu pakaian, kan? Ram memberi saya dua pakaian, bukan? Bukan. Do ini bukan dua ya, tapi berilah. Berilah. Ingat. Oh, ram berilah pakaian ke saya. Ram, kaye, kapare. Itu artinya apa? Ini satu katanya. Ram, kaye, kapare. Itu satu frase. Artinya apa ini? Pakaian ram. Nah, baju-bajunya ram. Ram, kaye, kapare. Berarti baju-bajunya si ram. Berarti artinya apa ini? Muji. Ram, kaye, kapare, do. Artinya? Berilah baju-baju ram ke saya. Benar. Berilah saya baju-baju ram. Nah, diubah menjadi bentuk yang A. Jadi apa ini? Merah. Mujih. Mujih ram ke, kapare. Mujih ram ke, kapare. DJA. DJA. Benar. Mujih ram ke, kapare. DJA. Oke, yang lanjut Dibaca Pah Pah Pani 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 Pah Nah Eh, Panina Panina Pi Pi Panina Pi Panina Pija Piji Panina Piji Piji Panina Piji 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 Pani Panina Piji Piji K Ko Ko ya Ko Ko Kope Ko P Kope Kofi Oh, Kofi 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 Lijia 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 Kofi 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 Pani itu air ya Pani air Jadi panina pijie artinya Pijie Minumlah Eh jangan minum Jangan minum Liji Jangan minum Pani Pani itu Pani minum Pani air Pani air pina itu minum Beda Air Air jangan Minum kopi Jangan minum air gitu ya Panina pijie Jangan minum air Kopi liji Jangan minum air kopi Kopi liji Liji itu dari kata Dari kata Lina ya Lina Oh ambil Ambillah kopi Yes Panina pijie Kopi liji Jangan minum air Ambil kopi Jadi diubah menjadi Ini kan bentuknya Ap ya Iye 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 Diubah menjadi bentuknya Tung gimana Panina 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 Pio Pio Kopi 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 Leo Eh kopi liji Kopi lo Kopi lo Benar Panina pio Kopi lo Oke, dua lagi Rizky Oke, ini lanjut, baca Gak Gak Gada Gari 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 Kho Gari Koi Gari 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 Ini, ini, katain Gariko Ica ya Idhar Oh Igar 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 Bukan Igar Oh Idhar 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 La Lai Lai Laiye Laiye Gari Gari Igar Laiye Artinya Gari Rumah Gari Bukan rumah Rumah kan Gar Gari Mobil Mobil Ya Jadi artinya apa tuh Gari 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 Igar Laiye Idhar Idhar Disini Disini Ya Mobil disini Laiye Laiye berarti dari kata Laina ya Dari kata lana Lana itu apa Lana itu jalan kan Jalan Itu calna Kalau jalan Lana Oh lana itu makan Itu kana Oh bukan Lana Membawa 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 itu lana Lana Membawa Jadi artinya apa Gariko Gariko Idhar Laiye Oh iya Lana Bawa Gariko Idhar Laiye Berarti Mobil Disini Oh Bawalah Mobil Disini Ya Bawalah Mobil Kesini Atau disini Coba menjadi Bentuk Yangtum Gimana Gariko Idhar Lau Lau Yes Gariko Idhar Lau Terakhir Oh 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 Da Bukannya itu Da Da Dari Dar Dar Daribah 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 Darbazah Darbazek 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 Darbazekoh 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 Bah Bah Badah Ben Ben Oh ben Dermatatat kau ben Kai Ki Ki Kijie Kijie Ya Dermatatat kau Ben Kijie. Artinya? Darwaje Darwaje Tutup Darwaje Pintu Darwaje pintu Darwaje Darwaje ko Ben Kijie Tutuplah Pintu Tutuplah pintu Diubah ke bentuk Yang Tung. Eh, jadi apa ini? Darwaje Pintu Ban Kau jadi bank sih? Darwaje Pintu Kau Karena Berubah jadi Kau Bukan kau, tapi Kau Bukan kau, tapi Tetap Sesuai aturan Tidak berubah Karena tinggal diubah Buang nanya Terus diubah menjadi apa? Buang nanya Jadi K Kar 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 tambah Oh kan? Karo Karo Nah, gitu Darwaje ko Dan Karo 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 Susah deh pokoknya Susah? Yang mana susah? Enggak maksudnya Masih suka lupa Langkai kata-katanya Oh gitu Tapi untuk yang materi hari ini Bisa dipahami ya Bisa Bisa, oke Oke sebelum kita tutup Ada yang mau sampaikan dulu sama Rizky? Ini kita telat banget hari ini ya Sorry banget Rizky ya Sampai jam 9 kita Karena aku bacanya lama Gak apa-apa Nanti dialog, nanti kan kita belum sempat kita bahas ya dialognya Coba nanti Rizky dibaca di rumah ya Nanti minggu depan Saya tanya-tanya ya soal dialognya ya Ya Oke Itu aja Rizky Agar kuih sewa nih Agar kuih sewa nih Kalau gak ada soal Eh gak ada pertanyaan Agar kuih sewa nih Kuih sewa nih To Ham Agle hafte Mio tehing Minggu depan Jadi Kita Agle hafte Minggu depan Mio tehing Ketemu lagi Namaste Namaste Rizky Namaste Namaste Supriya Kuih banget nahi Kuih Kuih Kuih